desenvolupi semua atlet yang ikut dalam kejuaraan pastinya berlomba-lomba untuk jadi nomer 1 di garis finish namun apa jadinya kalau justru nasib Apus yang harus mereka dapatkan pastinya kecewa tingkat Dewa kan cuy Nah, kali ini Mimin mau bahas beberapa kejadian apes yang dialami para atlet olahraga. Udah gak sabar pengen tau ceritanya kan? Yuk, tonton video ini sampai habis! Cerita dimulai dari atlet atletik putri asal Thailand bernama Supanich Pulker. Mungkin sedikit konyol, lantaran ukuran payudaranya yang kecil membuatnya kehilangan medali kemenangan di gelaran ASEAN Games 2022 yang dilaksanakan di Hawk Stadium Hangzhou. Pada nomor 100, M Putri Supanich Pulker mampu meloloskan diri dan lanjut ke babak final. Di babak penentuan ini, Pulker finish di posisi keempat dengan waktu 11,347. Ketika melintasi garis finish, Pulker hanya tertinggal 0,006 detik dari peringkat ketiga atlet Bahrain, Hajar Al-Khaldi. Karena saking ketat dan rapat jarak keduanya, juri menilai dengan analisa foto beresolusi tinggi. Dan pada akhirnya, Hajar Al-Khaldi dinilai lebih unggul karena payudaranya terlebih dahulu mencapai garis finish. Kecewa tingkat dewa mungkin yang dirasakan atlet sepatu roda yang satu ini, Jung Chol Won. Seharusnya bisa menggondol medali emas ASEAN Games untuk Korea Selatan. Namun, antaran gelagatnya justru membawa biang kerok untuk dua temannya. Ketiganya bermain di nomor estafen 3000 meter putra. Balapan pun diawali dari dua atlet teman Chol Won yang mampu menjadi tercepat dan dilanjutkan Jung Chol Won yang menjadi terakhir. Selama balapan, Jung Chol Won mendominasi namun sebelum sampai ke garis finish, ia justru melakukan selebrasi terlalu cepat. Tak sadarakan hal itu, rivalnya Wang Yulin dengan cepat melakukan aksi cerdik dengan memanjangkan kakinya ke garis finish. Perbedaan keduanya hanya selisih 0,01 detik. Terima kasih telah menonton. Namanya juga sial, gak ada tanggalnya di kalender kan cuy. Kejadian nafas juga dialami seorang pembalap motocross wanita tercepat asal Australia, Megan Rutledge. Mbak Megan ini kelihatan jos banget, jumping-jumping dan bisa ada di posisi paling depan. Lagi ngirangnya dan percaya bakal menang, ditanjakan hampir finish, Mbak Megan jumping sambil terbang plus lostang satu tangan. Tapi naas, ia justru tak mendarat sempurna sehingga Mbak Megan terjatuh dan gagal jadi pemenang. Cukup-cukup, Mbak Megan jangan nangis dong. Lain kali hati-hati ya, jangan banyak gaya deh Mbak. Udah bener jadi yang paling depan tapi malah begayaan. Kenalin dulu nih Joy, Alex Espargaro. Siapa sangka saat balapan MotoGP kata lunya, ia justru melakukan selebrasi sebelum sampai di garis finish. Padahal posisinya saat itu berada di urutan kedua. Alex Espargaro saat itu berpikir jika balapan telah selesai, namun sebenarnya race masih menyisakan satu putaran. Kesalahpahaman ini membuat Alex Espargaro harus menelan pil pahit lantaran ia hanya bisa finish pada urutan kelima. Sabar ya bang, auto gagal naik podium nih. Nah, kalau cerita apes yang ini datang dari salah satu atlet cabang olahraga yang lagi rame digandrungi artis ibu kota nih Joy. Menganggap bola tenis tak bisa lagi dikembalikan oleh lawannya lantaran posisi saat itu benar-benar bola terlempar jauh dari jangkauan lawan. Frances Tiafoe bergegas melakukan selebrasi dengan berbalik badan sembari berlari. Namun tak lama bola tenis tersebut dapat dikembalikan dan tepat jatuh di dalam lapangan Frances Tiafoe. Ibarat udah tinggal dapat kemenangan di depan mata, tapi malah banyak gaya. Lihat aja guys, saat gelaran Olympic Winter Games at Turin, Lindsay Jacobellins berhasil memimpin dengan mulus atas lawannya. Berkali-kali kelokan tajam yang menjadi arena mampu ia lewati dengan lancah. Namun saat mendekati garis finish, rintangan jumping terakhir Jacobellins justru melakukan gaya yang membuat bapan seluncurnya tak seimbang, singgah menyebabkan ia terjatuh. Dengan sangat cepat lawannya pun berhasil finish pertama dan ia harus terima hanya menempati posisi runner-up. Aduh mbak Jacobellins, selain kali itu main hati-hati aja deh mbak. Nah guys, itu tadi beberapa kumpulan atlet-atlet yang bernasib hapes. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Bonusnya Mimini kasih gizmi. Bonusnya Mimini